Pertama-tama harus menginjak rem Menginjak rem dan tombol di tuasnya Dipencet dan tarik ke D Ini kan sudah ke D nih Ini sudah ke D Kemudian kita dorong sebelah kanan Nah ini di sebelah kanan Kita maju ke depan Kalau ke depan kita plus Tuh kita maju Dia bakal kembali lagi tuasnya Nah disitu bakal dia menjadi gigi satu Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video kali ini Untuk video kali ini Disini ada Innova Disini ada mobil Merek Toyota Tipe Avanza Dan disini adalah Untuk jenis transmisinya adalah Otomatis Atau kita bisa sebut itu Mobil Matic Nah disini untuk tipe Avanza nya itu Tipe 1,3 Kemudian Matic Disini Dan jenis Matic nya itu Dia sudah CVT Seperti itu Kemudian Kemudian Saya Bakal Bagaimana cara Menggunakan mobil Avanza Matic Ini ya untuk pemakaian Untuk pemakaian tuasnya seperti apa Kemudian ini mobil sudah saya nyalakan Ya Ini disitu di dashboardnya sudah tertera di P Dimana Bukan di tuasnya disini Menunjukkan P Oke Disini Disini P Nah Kemudian Saya Nah Disini kan ada P R N D Dan S Dan disampingnya D itu ada S Strip M Dan di atasnya ada plus Dan minus Nah Seperti itu Dan disini ada Apa biasanya kita sebut sini ya Sweet K sweet Jadi kalau misalkan Yaitu Istilahnya Kita di posisi Di Parkir ya Terus Kita Karena kan Kalau misalkan dia ini Dia enggak on Mobil ini tidak on Maka pada saat kita mau Maju Mundur itu Ini tidak Tidak bisa dipindahkan ke Netral Dia harus Dicolok Dicolok disini Lalu bisa nanti Dimundurin ke Netral Biar bisa jalan Seperti itu Kemudian ya Ini di posisi P Posisi P ini Nanti saya disini Nanti saya bakal Kasih Namanya Apa Keterangan Keterangan Pada Simbol Simbol Grup ini ya Seperti itu Nah Kemudian kita Disini ada Tuasnya Disini ada Tombolnya Seperti itu Jadi pada saat Mau pindah Kita harus Menekan Tuas ini Seperti itu Kalau tidak Menekan Tuasnya Dia tidak bisa Tidak bisa Untuk Dihundurin Jadi harus Diklik Gini Baru pindah Oh dan Diinjak Oh dan diinjak Kerem Sepenarnya Harus diinjak Kerem Kalau diinjak Kerem Dia bakal Seperti itu Injak Kerem Mundur Seperti itu Oke disini ada Tambahan Satu lagi ya Jadi pada saat Dia mau Posisi P Kita Oh jadi disini Sepertinya Jadi Sepertinya Ternyata Jadi kalau misalkan Kita ini Tidak Injak Kerem Ini tidak Bisa Dipindahkan Dan tidak Bisa Di Seperti itu Ini kita Tekan Injak Kerem Kalau misalkan Kita Injak Kerem Dia bakal Full Seperti Itu Tapi kalau Misalkan Kita lepas Injak Kerem Misalkan Kita lepas Nah Ini Itu Sampai Segitu Saja Tidak Bisa Sampai Full Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Injak Kerem Nah Dia bakal Full Seperti Itu Terus Nah Itu Kita Sudah Injak Kerem Pertama Teman Teman Pada Saat Maju Teman Teman Injak Kerem Kemudian Sini Tekan Tuasnya Kemudian Tarik Ke Posisi D Untuk Jalan Kemudian Kita coba Kita Di Ini Sudah Berubah Menjadi D Itu Kemudian Handbrakenya Kita Turunkan Kemudian Kita Lepas Handbrakenya Eh Handbrakenya Berapa Apa namanya Injak Injak Kerem Kita Lepas Kemudian Dia sudah Jalan Menuju Ke Depan Kemudian Kita Rubah Menjadi Posisi R Nah Posisi R Itu Mundur Tadi Kita Sudah Jelaskan R Kemudian Kalau Kemudian Kita Nah Ini Gak Bisa Dipindahin Kalau Untuk Jadi Jadi Pada Untuk D Itu Bisa Langsung Di Posisi Tidak Tidak Usah Menekan Ini Nah Ini Kita Doreng Gak Bisa Jadi Harus Menekan Ini Coba Kita Lepas Kita Lepas Apa Si Namanya Pedar Rem Ini Tapi Dia Bisa Di Langsung T Mundur Nah Ini Posisi R Kemudian Kita Lati Ini Muncul Huruf R Di Despert Dometernya Jadi Kita Ulang Dari D Langsung Ke Langsung Ke R Itu Untuk Mundur Seperti Itu Nah Dia Bakal Mundur Lihat Kiri Kanannya Apakah Ada Benda Seperti Itu Nah Ini Oke Kita Kembalikan Ke Posisi P Posisi P Ada Parkir Dan Kita Seperti Itu Ya Seperti Ya Jadi Bagaimana Cara Untuk Posisi D Ini Biasanya Pada Saat Parkir Ya Eh Parkir Pada Saat Posisi Pada Saat Lampu Merah Itu Jadi Kita Tekan Minjuk Rem Ini Posikan Ke D Kemudian Handbrake Kita Tarik Seperti Itu Jadi Pada Saat Kita Jalan Tinggal Dorong Ke D Seperti Itu Dan Maju Dan Posikan Handbrake Dan Maju Seperti Itu Itu Pada Saat Posisi Di Lampu Merah Nah Kemudian Disini Ada Ada Apa Namanya SM Dan Plus Dan Min Jadi Kalau Teman Teman Itu Suka Istilahnya Akselerasi Jadi Itu Bisa Dipindahkan Ke Ke Ini Ini kan Sudah Ke D Kemudian Kita Dorong Sebelah Kanan Nah Ini Sebelah Kanan Bahkan Dia Berubah Menjadi S Disini S Ini S Ini Ya Ini Kita Coba Ini Ini Dia Slow Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Kita Kita Maju Kedepan Kalau Kedepan 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 Kita Maju Dia Kembali Lagi Tuasnya Disitu Bakal Dia Menjadi Gigi Satu Seperti Itu Nah Kita Lepas Ini Dia Bahkan Lambat Jalannya Dia Seperti Gigi Satu Nah Kan Kalau Misalnya Kita Mundur Ke Ini Nah Itu Ke Minus Dia Tidak Berubah Jadi Mungkin Pada Saat Saya Belum Coba Ini Pas Jalan Pas Jalan Di Jalan Apakah Dia Ini Kita Plus Itu Ini Dari Angka Satu Bakal Berubah Menjadi Angka Dua Sampai Angka 6 Sampai Angka 5 Saya Belum Pernah Coba Untuk Ini Nah Seperti Itu Cuman Kalau Untuk Mobil Mobil Apa Namanya Mobil Mobil Innova Itu Saya Pernah Jadi Dia Biasanya Nanti Innova Itu Bensin Innova Itu Yang Metik Tinggal Pindahkan Kesini Nanti Disini Nanti Dia Bisa Kita Bisa Ini G1 G2 G3 Tinggal Maju Mundur Maju Mundur Seperti Itu Jadi Sekian Video Kali Ini Terus Saya Untuk Memperjelas Lagi Disini Teman Teman Kalau Misalkan Ini Misalkan Ini Posisi Posisi P Posisi Parkir Jadi Teman Teman Pertama Tama Harus Menginjak Rem Menginjak Rem Dan Apa Namanya Ini Tombol Di Tuasnya Dipencet Dan Tarik Ke D Untuk Posisi Jalan Nah Apabila Dia Apabila Dia Itu Tidak Inginjak Rem Maka Dia Tuas Ini Akan Mengunci Dia Harus Menginjak Rem Jadi Tidak Bisa Dipindahkan Sama Juga Hal Kalau Misalkan Kita Dan Tidak Istilahnya Enggak Ini Tunggu Bisa Pindah Seperti Itu Jadi Ini Harus Diminikan Seperti Itu Baru Dia Bisa Pindah Seperti Itu Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Apabila Ada Penyampaian Mohon Maaf Jangan Lupa Apabila Ada Masukan Komen Di Bawah Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Saya Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi